Ya pemirsa perusahaan daerah Kabupaten Batanghari saat ini sedang menghadapi masalah terkait adanya kekeruhan terhadap mutu air sungai Batanghari. Melihat kondisi tersebut, agar menjaga kepercayaan konsumen, penggunaan penjernian air atau tawas mengalami peningkatan hingga 2 ton. Dalam perbulannya, hal ini mengalami peningkatan 2.000 kg jika dibandingkan dengan sebelumnya. Sumber air bersih sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Batanghari untuk memenuhi hal tersebut agar konsumen merasa puas. Perusahaan air minum daerah atau perumda setempat akui saat ini meningkatkan penggunaan tawas hingga 2 ton perbulannya. Upaya tersebut dilakukan akibat saat ini keadaan air sungai Batanghari alami kekeruhan. Manajerial Teknik Perumda Kabupaten Batanghari Supran mengatakan, saat ini di wilayahnya sedang menghadapi problema terkait kekeruhan air sungai. Bukan hanya dikarenakan air yang mulai surut, kekeruhan air sungai ini juga diakibatkan adanya aktivitas tambang atau peti yang masih saja ditemukan di aliran sungai Batanghari. Akibat hal tersebut, pihaknya yang biasa menggunakan tawas sebanyak 18.000 kg saja, kini harus terpaksa menambahkan tawas lagi sebanyak 2.000 kg tawas atau menggunakan 20.000 kg tawas dalam seharinya. Sementara itu penggunaan tawas ini perlu dilakukan agar sumber air yang disalurkan ke masyarakat ini bisa dikatakan layak untuk dikonsumsi. Keteruhan air sungai saat ini mencapai 125 nevelometri. Turbiditi unit atau NTU ini sangat jauh dari angka normal. Yang seharusnya 50 NTU dan kondisi ini sudah terjadi selama 2 bulan. Untuk kondisi sungai Batanghari, karena kita musim kemarau, ini sudah ada 2 minggu sudah ada hujan di Batanghari, jadi debit air sungai Batanghari menurun. Dan agak keruh airnya daripada biasanya. Yang air sungai Batanghari sekarang kekeruannya 125 NTU. Tapi PDAM masih bisa mengolahnya, cuma debitnya agak dikurangi. Agar pengolahan kita mampu untuk mengoperasikan dengan air yang jernih. Itu normalnya NTU-nya berapa? Normalnya itu 50-an NTU, karena sungai Batanghari ini pada kepi yang beroperasi di sungai Batanghari, itu yang mengakibatkan kekeruannya sangat tinggi. Untuk penggunaan tawas sendiri? Untuk penggunaan tawas yang biasanya 18 ribu dengan kekeruan tinggi, menambah 2 ribu per bulannya, jadi 20 ribu. Terima kasih telah menonton!